Oke people with the spirit of learning, jika kalian sudah membaca dokumen seperti Getting Started Guide ini, mungkin akan mudah untuk kalian ketika kita coba untuk mempelajarinya dari dasar ya. Jadi disini banyak sekali fitur-fitur unggulan dari Figma yang mungkin tidak dimiliki oleh software desain lainnya seperti Adobe XD atau bahkan Adobe Photoshop atau juga Sketch ya. Itu yang mungkin kita kenal ya. Oke, nah disini kita ingin kembali kepada project kita yaitu adalah World Truck Project. Kita pilih hamburger ini, lalu back to files. Lalu kita akan membuat dokumen baru tempat dimana kita akan bereksplorasi dengan software Figma ini. Oke, disini ada tambah dokumen. Kita beri nama dulu ya, jadi disini kamu bisa double klik atau klik sekali aja. Lalu kita beri nama dokumennya itu adalah eksplorasi ya. Oke, jadi disini akan kita gunakan untuk mengasah skill dasar kita pada software Figma tersebut. Disini juga ada beberapa tutorial yang mungkin kalian bisa next, next, dan next ya. Tapi jika kalian lebih menyukai untuk video, kalian bisa close aja. Oke, dan ya untungnya saya sudah menggunakan Figma ini lebih dari setahun ya. Jadi kebanyakan klien saya itu, mereka menggunakan yang simple, tidak perlu install. Jadi mereka menggunakan Figma. Jadi saya harus mengikuti dan beradaptasi dengan environment dari Figma tersebut. Oke, jadi ketika kita ingin membuat suatu design, kita akan membutuhkan suatu tempat terlebih dahulu setelah kita mendapati tools. Pada Adobe XD kita menyebutnya adalah artboard dan pada Figma ini kita sebutnya adalah frame ya. Jadi sama fungsinya seperti artboard. Ketika kalian tekan frame disini, maka disebelah kanan tersedia beberapa format untuk beberapa device seperti iPhone, tablet, desktop, juga ada watch ya. Nah disini juga ada prototype dan code. Untuk saat ini, kita akan fokus kepada desain terlebih dahulu karena kita ingin mempersiapkan tampilan antarmukanya terlebih dahulu. Oke, karena sekarang kita ingin membuat artboard, mari kita mulai dengan artboard yang paling kecil ya. Jadi bisa kita pilih iPhone 8, ukurannya itu setara dengan iPhone 6, iPhone 7 ya. Dan ini juga setara dengan beberapa HP Samsung lainnya. Dan disini kita sudah memiliki satu frame atau artboard. Gak apa-apa kita disini sebutnya frame aja. Tapi disini kita juga perlu merubah namanya ya. Jadi kamu bisa double klik disini atau juga langsung disini. Dia otomatis tertuju pada bagian layers ya. Jadi layers itu apa ya? Layers itu adalah sebuah tempat di mana kita akan menyimpan beberapa elemen pada projek kita. Misalnya disini kita memiliki dua artboard. Kita tekan F. Lalu kita pilih iPhone X. Oke. Dan kamu melihat bahwa di sebelah kiri ini ada dua artboard ya. Dan dua layer. Oke. Jadi layer ini seperti struktur dari projek kita. Agar memudahkan ketika kita ingin bernavigasi untuk berpindah-pindah atau memindahkan suatu objek. Itu kita bisa menggunakan layer. Oke. Jadi kita akan melihat apa saja yang tersedia pada projek kita. Sehingga kita akan lebih mudah lagi untuk membuat sebuah tampilan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.